Kisah ular kobra seringkali melibatkan unsur mitologi, cerita rakyat, atau kejadian sejarah yang menarik. Berikut adalah beberapa kisah dan fakta yang menonjol. Mitologi dan Simbolisme Mitologi Mesir Dalam mitologi Mesir kuno, ular kobra memiliki makna simbolis penting. Dawi wajet, yang digambarkan sebagai ular kobra, adalah dewi perlindungan dan pelindung. Mesir ciri khasnya adalah kerah kobra yang menonjol. Wajet dianggap melindungi negara dan mengendalikan kekuatan dan perlindungan. Mitologi Hindu Dalam mitologi Hindu, kobra sering digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan magis. Salah satu contohnya adalah naga-nagai, yang juga dianggap sebagai penjaga dan makhluk suci dalam budaya Hindu. Cerita rakyat dan legenda Cerita dari India Di beberapa cerita rakyat India, kobra dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kekuatan spiritual. Ada juga cerita tentang hubungan antara manusia dan ular kobra, di mana kobra seringkali dilihat sebagai makhluk pelindung, atau sebagai simbol kekuatan spiritual. Legenda dari Asia Tenggara Di beberapa budaya Asia Tenggara, seperti Thailand, kobra memiliki tempat penting dalam cerita rakyat dan ritual. Ada legenda yang mengisahkan tentang naga, atau kobra raksasa, yang memberikan kekuatan, atau perlindungan kepada pahlawan atau raja. Kisah Sejarah Kobra dan Penemuan Antifenon Pada abad ke-20, studi tentang bisa ular kobra, memainkan peran penting dalam pengembangan antifenon. Penelitian terhadap bisa kobra membantu ilmuwan memahami lebih baik tentang toksin, ular dan mengembangkan penanganan. Medis untuk digitan ular berbisa. Cerita kontemporer Cerita penyelamatan Ada banyak kisah nyata di mana kobra terlibat dalam situasi penyelamatan atau konfrontasi dramatis dengan manusia. Beberapa dari cerita ini menggambarkan interaksi antara manusia dan kobra. Seringkali berakhir dengan penyelamatan atau perlindungan. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana ular. Kobra tidak hanya penting dalam ekosistemnya, tetapi juga memiliki tempat yang signifikan dalam budaya dan sejarah manusia.